Kalau kita bicara mengenai dengan politisi, kader, kita di parlemen, baik itu di singkat BPSK dan BPRA, itu semua memang dituntun untuk bersikap krisis terhadap kondisi sosial politik, selain menjalankan tugas-tugas fungsi, tiga fungsi pokok itu. Namun, ini juga akan kembali kepada pribadi masing-masing. Untuk bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, termasuk ya belajar selama menduduki krisis di BPRA. Pak Is, kalau boleh tahu, mengapa Tengku Muharudin diganti dari posisinya sebagai ketua BPRA? Padahal kan sisa waktu barangkali... Masih ada satu tahun lagi. Mungkin satu tahun untuk pemilu 2019. Apa alasannya, Pak Is? Ya, benar. Sebenarnya, pertanyaan yang Pak Nenisam tanyakan ke saya ini memang kerap sekali ditanyakan oleh teman-teman wartawan yang lain. Mereka juga merasa terkejut dengan keputusan pergantian yang mungkin dianggap begitu cepat, terdekat-dekat. Karena memang sebelumnya tidak ada persoalan apapun. Nah, Tengku Muharudin itu merupakan kader terbaik yang dibilikikan ini oleh Partai Aceh dan oleh fraksi Partai Aceh di BPRA. Ya, personalisi beliau juga itu punya kelebihan termasuk senang dalam sikap di berbagai keadaan. Baik di internal maupun keadaan-keadaan yang memponorosi dari eksternal di luar BPRA. Ya, saya sendiri selama menakodai fraksi ini hampir berakhir masa jabatan, tentu bisa melihat plus minus seluruh anggota fraksi yang berjumlah 28 orang itu. Nah, namun sekali lagi saya juga mungkin menyampaikan hal yang sama kepada teman-teman yang lain. Bahwa ini tentunya kebijakan diranah pimpinan partai. Ya, diranah pimpinan partai kami selaku pimpinan praksi itu tentunya mengawal dan menjalankan kebijakan partai. Nah, apakah ada persoalan-persoalan tertentu? Saya kira ini merupakan reposisi biasa. Pasca saya mendengar informasi pergantian itu, saya langsung bisa berkomunikasi dengan Mualim selaku Ketua Umum DPA-PA dan juga Abu Radha selaku sekien. Saya memastikan apakah isu yang saya terima ini benar atau tidak. Ya, karena jangan nanti kalau tidak benar malah isunya berselewaran dan membuat efek negatif. Tapi ini benar Pak Is, kan? Ya, benar. Kemudian beliau menyampaikan ke saya bahwa itu benar, sudah di deken. Beliau berdua juga menanyakan apakah suratnya sudah sampai ke tangan saya. Waktu itu posisi saya di Semarang, dan saya pulang hari Senin pagi, saya meng-crosscheck surat itu diantar langsung oleh Pak Sulaiman. Muhammad Sulaiman, pengganti daripada Tungku Muharudi. Dan saya menerima langsung surat itu. Pak Is, kalau barusan Pak Is mengurai sedikit tentang profil bagaimana kiprahnya Tungku Muharuddin, seperti Pak Is, singgung juga bahwa nanti pengganti Tungku Muharuddin adalah Tungku Sulaiman. Nah, profil Tungku Sulaiman ini sendiri sepengetahuan Pak Is bagaimana Pak? Ya, memang semua kader kita kan berdasarkan porsi alat kelengkapan dewan. Ya, masing-masing memang kita tempatkan sesuai dengan gedang, kahlian, kemampuan, dan karakter masing-masing anggota itu pada masing-masing alat kelengkapan dewan. Nah, kadang-kadang kala pimpinan memang mendiskusikan terkait perihal itu dengan saya sendiri. Dengan pimpinan praksi terkait personal masing-masing anggota DVRA dari Prakti Partai Aceh. Nah, beliau juga memiliki kemampuan, disiplin yang bagus. Tapi kita berharap, kami tentunya juga harus mengawal kader yang baru dipilih oleh pimpinan praksi ini. Agar bisa bersinergi dengan lingkungan kerja yang baru dan tentu itu harus lebih baik daripada kader kami yang kami tempatkan sebagai ketua sebelumnya. Kemudian Pak Is, terkait dengan proses pergantian ini, prosesnya sendiri itu kan kalau nggak salah juga harus mengajukan ke kemendagri di Jakarta. Nah, proses pergantian ini sampai sekarang sudah sejauh mana? Dan realisasinya termasuk barangkali pengukuhan ketua yang baru itu kapan Pak Is? Ya, memang ini akan membuat proses agak sedikit harus dipercepat. Karena juga ini kan beririsan dengan persoalan penyesahan APDA 2 itu 19 nanti. Nah, kami kan sedang melakukan pembahasan KUAPPAS. Nah, KUAPPAS sendiri belum kita tanah tangani, setelah tiba-tiba terjadi usulan pergantian ketua DPR. Dan ini kan akan mempengaruhi nanti tanah tangan KUAPPAS itu ditekan oleh pimpinan DPR. Ketua dan semakin juga wakil ketua. Nah, surat hari Senin saya terima, itu langsung kita teruskan ke pimpinan DPR. Ya, diproses di Biro Umum mengikuti prosedur yang ada di DPR Aceh. Kemudian itu akan nanti, dalam waktu dekat, itu akan kita bawa dalam rapat badan mesyuarat DPR. Terkait dengan perihal ini, dan nanti akan kita laksanakan sidang paripurna istimewa untuk proses pergantian itu. Kemudian, terakhir barangkali Pak Es, begitu menyebarnya berita tentang pergantian ini, kondisi di internal partai Aceh sendiri bagaimana Pak? Ada gejolah, ada pro, ada kontra, dan lain sebagainya. Atau seperti apa Pak? Ya, saya kira memang ada muncul diskursus-diskursus kecil itu merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa. Apalagi waktu pertama sekali ada yang merasa terkejut, ada yang merasa ini. Tapi, tidak ada persoalan yang signifikan, artinya masih biasa-biasa saja. Loh solidar di internal juga masih tetap terjaga. Pimpinan Ketua Umum sekarang, yang juga Ketua KONI sedang berada di Korea Selatan, saya juga aktif berkomunikasi di AWA dengan beliau. Beliau juga menanyakan perkembangan menyuruh itu kepada saya. Saya menyampaikan konologinya sampai jauh mana. Kemudian, di internal kader prakti juga saya sampaikan bahwa ada kebijakan partai seperti ini. Dan semua anggota juga harus bekerja sesuai dengan porti masing-masing. Baik, nah mungkin kalau dari saya nih Pak Is, untuk pertanyaan yang terakhir juga. Apakah dengan terjadinya pergantian Ketua DPRA dari Tengku Muharuddin ke Tengku Sulaiman ini, tidak akan menimbulkan suatu persoalan yang lain yang katakanlah misalnya dalam hubungan kemitraan dengan pihak eksekutif lainnya? Atau mungkin seperti apa, maksudnya seberapa percaya dan juga optimisnya kita bahwa insya Allah ke depan Ketua DPRA yang baru ini benar-benar sangat merakyat dan juga kritis. Seperti apa? Ya, ini juga menjadi tanggung jawab moral bagi kami dan juga beban terutama kepada internal traksi partai Aceh. Bahwa saat beliau mengantarkan surat ke ruangan saya, saya juga sudah berbicara dengan beliau. Saya menyampaikan berbagai perkembangan terakhir. Karena selama ini saya yang menampingi Tengku Muhar bersama dengan teman-teman pimpinan praksi yang lain, dengan pimpinan ala Cengkapan Dewan, kami kan selalu aktif berdiskusi menggelar rapat-rapat penting di DPR Aceh. Dan tentunya rapat-rapat penting itu kan tidak melibatkan pengganti Tengku Muhar, yaitu Bang Muhammad Suleman. Karena beliau kan di posisi seri komisi. Dan saya menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada beliau, agar beliau paham. Tentunya menjadi tanggung jawab harus diasistensi pada tahap awal, agar beliau selaku ketua lembaga, itu bisa menjaga hubungan kemitraan bagaimana yang terbut tadi, baik dengan eksekusi maupun dengan lembaga-lembaga lain di luar DPR A. Nah, persoalan ini juga menjadi persoalan tanggung jawab lembaga pertama. Nah, beliau juga harus meng-input informasi-informasi sejauh mana sudah perkembangan kerja, baik itu di program legislasi, di proses penganggaran, kemudian di proses pengawatan. Apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh komisi-komisi itu harus memang di-input dulu, itu menjadi pahan bagi pimpinan yang baru, sehingga nanti bisa terbagi tugas dan pokok. Dan ini terkoordinir dengan sangat rapi, ada pembagian tugas antara ketua, wakil ketua satu, wakil ketua dua, dan wakil ketua tiga. Baik, nah mungkin untuk yang terakhir, sebagai closing statement, apa harapan dan yang ingin Anda sampaikan juga? Silakan. Ya, selaku pimpinan praktik tentunya kami juga mengawal apa yang disampaikan oleh pimpinan partai, dan kepada kader kami yang disunjuk menggantikan kader sebelumnya, yaitu Bang Muhammad Suleiman, itu harus menunjukkan, apa namanya, ke jiwa kepimpinan yang lebih daripada yang sebelumnya, atau bisa menjaga ritme sebagaimana yang telah dibangun oleh kader kami sebelumnya. Dan kita juga berharap dapat merangkul semua lintas praktik yang ada di DPR Aceh, yang sama-sama kita mewujudkan diri, menjalankan bisnis pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas waktu dan juga komentarnya, semoga ke depan seperti yang Anda katakan tadi bahwa benar-benar bisa tetap menunjukkan jiwa kepemimpinannya yang lebih baik dari yang sebelumnya, begitu ya? Ya. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat beraktifitas Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Shideron itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Praksi PA di DPRA, yaitu Bapak Iskandar Usman Arpan lagi. Tentunya juga Bunga Sunawi Kumar punya banyak poin-poin penting yang nanti akan disampaikan juga kepada Shideron kita.